Saya ini berkali-kali hampir mati, hampir mati, bahkan oleh keluarga sendiri yang mau mencelakakan saya. Dia berusaha bagaimana pelayanan saya hancur, bagaimana dia setiap hari Sabtu itu pasti ribut. Padahal besoknya saya itu akan hutbah, besok pagi itu saya hutbah. Begitu selama 8 tahun saya bersatu dengan kekasih hati saya. Kalau saya perhatikan Pak Seyfudin Ibrahim, sebetulnya dia memiliki niat yang baik, tetapi pandangannya yang keliru, sehingga serba salah. Nah, mungkin ini saran bagi beliau, mudah-mudahan ini beliau dengar. Langkah yang harus dia ikuti, pertama dia harus mencari hikmat Allah. Aku ambil komparasi Pak Dance, yang mu'alat ya, dengan siapa itu namanya? Seyfudin Ibrahim. Nah, itu yang murtad. Itu body language-nya beda, narasinya beda, aurah wajahnya beda. Karena yang satu berpindah karena mencari kebenaran. Kalau yang satu, aku simpulkan itu ada sesuatu Samsung yang sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendengarkan tanggapan dari mu'alaf mantan pendeta, Bapak Dance Mumek, dan seorang kristolog muslim, yaitu Gus Betik. Menanggapi pertanyaan, apakah Saifudin Ibrahim telah mengidap sakit jiwa? Oke, sahabat, mari kita simak statement-statement dari Saifudin Ibrahim dulu. Dan lalu kita akan tampilkan tanggapan dari mu'alaf mantan pendeta, Tuan Guru Dance Mumek, dan juga Gus Betik. Kata saya, diputar-putar dan dibuat-buat sedemikian rupa oleh si Kadrun ini. Hebat sekali. Makanya saya tidak bergeming sedikit pun, saya tetap karena tanggung jawab saya kepada subscriber. Sahabat, coba simak body language atau raut muka atau tutur bahasa, diksi, dan narasi yang disampaikan oleh Saifudin Ibrahim ya. Yang begitu tidak ada kedamaian yang terpancar dari wajahnya ya. Semuanya hanyalah kebencian yang dia rasakan, apa yang dia rasakan lalu dia ungkapkan melalui setiap konten-kontennya yang selalu curhat disertai dengan ujaran kebencian dan penyakit hati yang diderita oleh Saifudin Ibrahim. Damai itu donasi. Konsepnya yang jelas jangan memasukkan uang ke kotak masjid. Kotak masjid itu sangat berbahaya. Karena membantu telolis. Bisa kita lihat lagi ya sahabat-sahabat ya, Saifudin Ibrahim mengatakan jangan memasukkan uang ke kota amal masjid. Konteksnya perkataan Saifudin Ibrahim ditujukan kepada siapa? Kalau konteksnya ditujukan kepada umat Kristen itu serasa mustahil dan sangat janggal sekali sahabat-sahabat ya. Mana ada orang Kristen pergi ke masjid, apalagi menaruh uang atau memasukkan uang ke kota amal masjid. Itu kan jelas tidak mungkin. Nah, di sini konteksnya jelas ini ditujukan kepada umat Islam. Kenapa juga Saifudin Ibrahim ikut campur dengan melarang orang Islam memasukkan uang ke kota amal masjid. Memang uang itu uang siapa, Din? Memang itu uangmu? Uangnya mbahmu? Uangnya kakekmu? Kan juga enggak. Jadi, apa hak Anda, Saifudin Ibrahim, melarang orang Islam memasukkan uang ke kota amal masjid? Dan framing yang selalu ditebar, selalu menyesatkan dengan menuduh kalau orang Islam memasukkan uang ke kota amal masjid. Katanya membantu telolis. Inilah wujud dari ketidaknyamanan Saifudin Ibrahim dengan amal soleh, sedekah jariah yang dilakukan oleh umat Islam di dalam mendakwahkan agamanya dengan cara bersedekah jariah. Di sini Saifudin Ibrahim ngiri, karena selama ini Saifudin Ibrahim tidak mendapatkan donasi lagi. Sedangkan prinsip dalam hidupnya, damai adalah donasi. Di situ ya, saya mengalami penindasan belum pernah kayak begini. Luar biasa. Di dasari dengan rasa kebencian yang teramat dalam kepada umat Islam, kepada agama Islam. Itulah yang membuat Saifudin Ibrahim selalu menistakan agama Islam. Dan apapun yang dia lakukan sekarang, kalau tidak menghujat, kalau tidak menista, ya dia bisanya hanya curhat seperti ini, sahabat-sahabat ya. Nah, ketika ada pertanyaan apakah Saifudin Ibrahim telah mengalami gangguan atau penyakit jiwa, mari kita simak tanggapan yang sangat menohok dari Tuhan Kuru dan Jemumah dan Gus Betik. Nah, kalau saya perhatikan Pak Saifudin Ibrahim, sebetulnya dia memiliki niat yang baik, tetapi pandangannya yang keliru, sehingga serba salah. Nah, mungkin ini saran bagi beliau, mudah-mudahan ini beliau dengar. Langkah yang harus dia ikuti, pertama dia harus mencari hikmat Allah. Kitab suci yang asli itu mengandung pengetahuan yang sangat dalam. Dan kitab suci original itu dekat dengan Al-Quran. Beliau, saat dia memiliki pandangan yang benar, serta merenakan diri, maka dia cinta perbedaan. Seorang cinta perbedaan pasti tidak akan memaki-maki, meremehkan suatu agama. Nah, itulah pintu hikmat. Bukan berarti kita bekerja sama, tetapi searah pandangan menciptakan beban ringan dan lega total. Apabila dia mengakui tawhid, satu pandangan kita akan memiliki banyak pengetahuan dan segala beban kita pasti akan dipulihkan. Kenapa? Sebagai manusia, kita dengan dia memiliki perbedaan pandangan, tetapi kita sama sebagai manusia. Kita setanah air, yaitu bangsa Indonesia. Jadi tidak perlu melihat kesalahan seseorang, tetapi melihat bahwa dia adalah ciptaan Allah SWT. Mari kita berdoa untuk dia, agar dia memiliki pandangan yang searah. Dengan pandangan kita yang menjadikan dia lebih baik dan lebih baik. Tanggapan sangat menohok dari Tuan Guru dan Jemumuk ya, atas pertanyaan apakah Saifuddin Ibrahim mengidap penyakit jiwa. Sebenarnya, Saifuddin Ibrahim ini menyadari ya, kebenaran ada di dalam agama Islam ya. Sering kali Saifuddin Ibrahim ini suka mengutip-ngutip ayat, hadis, dan juga pepatah di dalam agama Islam ya. Sering sekali dikutip, tapi dicocok melogikan dengan ajaran agamanya yang sekarang, yang sebenarnya tidak nyambung. Itu artinya Saifuddin Ibrahim tidak bisa move on dari agama Islam ya. Sering kali kita melihat dan menyimak dari konten-konten Saifuddin Ibrahim yang gemar memang mencomot-comot ayat Al-Quran, ayat Al-Hadis. Tetapi tidak sesuai dengan harapan dari Tuan Guru dan Jemumuk tadi ya. Seandainya Saifuddin Ibrahim mengakui satu ketuhanan, yaitu Tauhid gitu saja, sudah pasti Saifuddin Ibrahim tidak akan melakukan penghinaan dan penistaan terhadap agama Islam. Tetapi yang bisa kita lihat realitanya selama ini, setelah Saifuddin Ibrahim murtad dari agama Islam, apa yang dia lakukan selalu menghujat dan menistakan agama Islam. Aku ambil komparasi Pak Dance, yang mu'alat ya, dengan siapa itu namanya? Saifuddin Ibrahim. Nah itu yang murtad. Itu bodi lingitnya beda, narasinya beda, aurah wajahnya beda. Karena yang satu berpindah karena mencari kebenaran. Kalau yang satu, aku simpulkan itu ada sesuatu samsing, loh sakit hati. Tapi bukan, ah hati-hati juga ngomong sakit hati, bukan sakit liver dulu ya. Sakit hati itu dokternya nggak ada, kalau sakit liver ada ya. Sakit gigi ada. Sakit gigi ada, makanya hati-hati bermain bahasa itulah enaknya kalau kita belajar sastra. Jadi si mu'alat ini, dia perpindahannya itu karena ada sesuatu yang dia tidak dapatkan, maka dia berpindah dengan harapan kepindahannya itu akan mendapatkan sesuatu itu. Entah itu jabatan, entah itu kedudukan, jabatan itu, cuan-cuan, atau ya pengaruh atau apa gitu lah ya. Di tempat dia dulu sebelum murtad kan dia pengajar gitu ya, bahwa yang beredar klaimnya pakar Al-Quran, tapi bagaimana pakar Al-Quran kok seperti itu. Nah, sahabat yang baru saja kita simak tadi adalah pendapat atau tanggapan dari Gus Betik, seorang Kristolog Muslim ketika mendapatkan sebuah pertanyaan apakah Saifuddin Ibrahim telah mengidap penyakit jiwa. Seperti itu jawaban dan tanggapan yang sangat menohok dari Gus Betik ya. Dikatakan Saifuddin Ibrahim memang sakit hati ketika dulu masih di Islam ya. Sehingga dia meninggalkan Islam. Lantas apa yang dia cari sekarang di agamanya yang dia anut ya. Ternyata kita juga bisa melihat ya, ada motif-motif tertentu yang dia cari sekarang. Dan kebetulan motif ataupun tujuan daripada Saifuddin Ibrahim yang di agamanya sekarang, yang dia cari di agamanya sekarang, kebetulan tidak dia temukan. Akhirnya Saifuddin Ibrahim stres berkepanjangan, dan sehingga hanya penghujatan, penistaan terhadap agama Islam, dan selalu baper, selalu curhat di setiap konten-konten yang dia buat. Itulah karena imbas dia gagal mendapatkan apa yang dia cari di agamanya yang sekarang. Oke sahabat terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.